Intro Virus Corona itu apa sih? Libar sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar, terus ayah bilang ke ibu, ibu nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang. Jaga jarak kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memulik ibuku. Tapi ibu malah bilang, jangan dekat-dekat ibu. Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti, kalau jaga jarak itu penting. Karena kita sedang berusaha menghindari virus Corona. Virus Corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, Corona artinya mahkota. Begitu virus Corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus Corona dengan menumpangi percikan ludah kita, masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus Corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift, yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus Corona bisa langsung masuk. Virus Corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virus yang melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka. Aku juga lebih sering cuci tangan pakai sabun, alias get TPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak, untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus Corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus Corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu. Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukan virus Corona bersama-sama. Hmm, tapi aku bisa bantu apa ya? Oh, aku tahu! Asal kita tetap di dalam rumah, virus tidak akan menyebar luas. Jadi, aku mainin di rumah aja. Sementara orang dewasa berperang melawan virus Corona, dengan caranya masing-masing, kita tunggu saat virus Corona mengakui kekalahannya. Wahahahaha! Jadi, aku bisa main lagi! Bagaimana cara memakai, membuka, dan membuang masker dengan benar? Ikuti langkah ini. Empat langkah memakai masker. Pertama, sebelum memakai masker, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, atau cairan antiseptik. Kedua, pastikan masker menutup hidung, mulut, dan dagu secara keseluruhan. Karena itu, gunakan masker sesuai ukuran. Ketiga, perhatikan posisi masker. Bagian yang berwarna ditempatkan di depan, sementara yang putih menempel di wajah. Keempat, setelah masker terpasang, tekan bagian atas hingga sesuai bentuk hidung kamu, dan pastikan sudah rapat. Empat langkah membuka dan membuang masker yang benar. Pertama, membuka masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker, tapi dengan melepas bagian kaitan belakang masker. Kedua, gantilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Ketiga, buang masker dengan benar ke tempat sampah. Keempat, setelah membuang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, atau antiseptik. Pakailah masker untuk mencegah tertular COVID-19 saat keluar rumah di tempat umum dan kerumunan orang. Jika tidak ada masker bedah, gunakan masker kain. Ingat, gunakan masker, pahami caranya, tatip peraturan agar semua sehat dan selamat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih.